Ya, kembali bersama kami, pesatnya kemajuan teknologi tentunya perlu disikapi secara tepat dan cerdas. Ya, hal inilah yang mendorong Koran Sindow untuk menyelenggarakan Indonesia Leaders Forum 2017 untuk menumbuhkan kesadaran perusahaan dalam negeri terhadap berbagai dampak dari kemajuan teknologi. Trend digitalisasi kini sudah menyasar berbagai lini industri. Indikatornya terjadi pergeseran era konvensional menuju ke era internet yang serba canggih dan praktis. Perkembangan teknologi digital menjadi kendiscayaan. Hal inilah yang menjadi bahasan dalam dialog Koran Sindow Indonesia Leaders Forum 2017. Turut menjadi pembicara yaitu Chairman MNC Group, Haritano Sudibio, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. HTA menilai perlu adanya kesiapan yang lebih matang dari pemerintah untuk membuat peraturan yang adil, baik, untuk kepentingan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pasar. Intinya ada dua hal yang harus diperhatikan. Digital itu ada network, internet networknya, ada kontennya, aplikasinya. Kalau network harus dibangun, karena itu infrastruktur yang dibutuhkan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Tapi kalau kita bicara aplikasi, kita bicara konten hati-hati, karena itu bisa mengurangi tenaga kerja. Jadi yang tadi dikerjakan 10 orang jadi 1 orang, jadi 1 operator aja kan. Jadi kita harus hati-hati menyikapi itu. Karena Indonesia ini masih belum siap, kita jumlah penduduknya besar, yang juga kita ada bonus demografi, setiap 3 tahun tambah 5 juta orang, jadi butuh lapangan kerja yang luas. Kalau lapangan kerjanya makin sempit, makin sedikit, karena banyak digital application, aplikasi digital, itu akan banyak pengangguran nanti. Apalagi kalau itu didominasi oleh aplikasi asing. Saya nggak setuju oleh itu. Jangan sampai aplikasi asing itu mengurangi tenaga kerja di sini. Ini penting. Kalau misalnya yang lokal, okelah, tapi harus diatur. Paling tidak, jangan sampai kontraproduktif terhadap lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Aksesiasi apa yang dilakukan oleh Sindo dan MNC Group untuk mengadakan acara seperti ini, bahwa digitalisasi dari berbagai macam aktivitas masyarakat tidak bisa dihindarkan lagi. Bagaimana mereka menyiapkan diri? Saya sih optimis bahwa korporasi di Indonesia juga setidaknya sudah aware. Tren digitalisasi sedianya harus mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitupun halnya kalangan sektor usaha dan industri dalam negeri yang dituntut mampu beradaptasi dan memaksimalkan kemajuan teknologi digital menjadi sebuah keunggulan. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim liputan MNC Media melaporkan.